Tidak hanya di Jakarta Selatan, aksi serupa juga berlangsung di sejumlah lokasi. Akibatnya penumpang terlantar karena sulit mencari kendaraan alternatif. Berhenti beroperasinya ratusan metromini di Jakarta membuat penumpang sejumlah terminal bis di Jakarta menjadi terlantar. Di Terminal Senen Jakarta Pusat tidak satupun metromini masuk ke terminal dan mengangkut penumpang. Akibatnya ratusan calon penumpang untuk tujuh rute metromini terpaksa menjadi alternatif kendaraan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Makanya saya bingung ini kesana kemari, saya mau lewat mana. Jadi belum tahu? Eh belum tahu. Sarapannya ke depannya gimana Pak? Kalau bisa ya dijalankan lagi lah seperti biasa. Apalagi kalau hari Sabtu minggu ya, kayaknya sih untuk armadanya agak dikurangin. Oh gitu, bisa nunggu sampai berapa lama nih? Kalau untuk metromini sih biasanya setengah jam sampai satu jam sih. Di Terminal Blok M Jakarta Selatan, metromini masih beroperasi. Namun jumlah metromini yang beroperasi hanya trayek tertentu dan tidak sebanyak hari biasanya. Sopir metromini mengaku membatasi waktu mengangkut penumpang lantaran khawatir terjaring rahasia petugas dinas perhubungan. Sebenarnya dalam kesulitan pikirannya tuh was-was karena katanya mobil mau ditarik-tarikin gitu kan. Turun ini Juli 5 ya was-was. Kita kan beli mobil kan pakai duit, Mbak. Ya kan, nggak asal beli-beli doang kan. Kita waktu mau kira aja kita bersulit. Katanya harus ban horsinil, rem tangan harus hidupin. Udah saya hidupin semua, Mbak. Udah semua-semua. Tapi kenyatanya katanya tahun 2000 ke bawah katanya harus dicaput-caputin. Sementara di Jakarta Timur, ratusan awak metromini berunjuk rasa di Jalan Igus Tinggurah Rai Pondokopi pagi tadi. Dengan membentangkan sepanduk, mereka menyatakan kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta yang merahsia metromini. Empat trayek metromini di Jakarta Timur tidak beroperasi. Yang ini T52 Jurusan Kampung Melayu Cakung, T42 Jurusan Pulau Gadung Pondokopi, T506 Kampung Melayu Pulau Gebang, dan T47 Senin Pulau Gebang. Awak metromini hanya memarkir armada mereka di Pulpul Bis dan di sekitar kawasan Jalan Igus Tinggurah Rai. Tim Liputan MNC Media melaporkan.